Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sah dan tidaknya suatu surat perjanjian yang tidak diguguhi matrai. Sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari salah satu pengunjung channel Sultan Hukum. Pertanyaannya adalah apakah surat perjanjian yang tidak diguguhi matrai itu sah secara hukum? Untuk mengetahui sah dan tidaknya suatu surat perjanjian, maka kita terlebih dahulu harus memahami ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang mana pasal tersebut menentukan syarat-syarat sahnya perjanjian. Di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan ada 4 syarat untuk sahnya perjanjian. Syarat yang pertama adalah sepakat, kemudian yang kedua cakap, yang ketiga adalah suatu hal tertentu, dan syarat yang keempat atau syarat yang terakhir adalah sebab yang halal. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa syarat yang pertama di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sepakat. Artinya bahwa para pihak yang membuat perjanjian tersebut harus sepakat atau setuju, atau seiyat sekata mengenai hal-hal yang pokok di dalam perjanjian tersebut. Dan kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa adanya paksaan, kemudian dengan tanpa adanya penipuan, juga kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa adanya kehilafan. Kenapa harus ada kesepakatan? Karena tanpa adanya kesepakatan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Yang kedua adalah cakap. Yang dimaksud cakap adalah kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum atau kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Cakap menurut hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Sedangkan menurut hukum, mengenai dewasa sendiri itu berbeda-beda pendapat. Akan tetapi kalau kita merujuk pada ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikatakan dewasa apabila sudah berumur 21 tahun dan atau dia sudah menikah. Saran yang ketiga adalah mengenai suatu hal tertentu. Jadi dalam membuat suatu perjanjian, maka para pihak harus membuat objek atau hal-hal tertentu yang diperjanjikan tersebut secara jelas. Sebagai contoh misalnya, dalam hal membuat perjanjian jual-beli tanah, maka di dalam surat perjanjian tersebut harus dimuat secara jelas berapa luasan tanahnya, kemudian terletak di jalan apa tanah tersebut, lalu berbatasan dengan apa objek tanah tersebut, dan seterusnya. Pada intinya, terhadap syarat sahnya perjanjian yang ketiga ini, bahwa para pihak harus membuat objek atau hal-hal yang diperjanjikan tersebut secara jelas. Selanjutnya, syarat yang keempat atau syarat yang terakhir adalah suatu sebab yang halal, di mana di dalam membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Juga, perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum. Karena kalau perjanjian itu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, dan atau bertentangan dengan ketertiban umum, maka akibatnya terhadap perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi, yang bisa disimpulkan adalah, sah dan tidaknya suatu perjanjian itu tidak didasarkan pada ada tidaknya matrai di dalam perjanjian tersebut. Artinya, dengan tidak adanya matrai di dalam membuat suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat secara hukum. Dengan kata lain, berlakulah azas fakta sanservanda, yang artinya bahwa setiap perjanjian menjadi hukum dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dengan catatan, bahwa perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan di dalam pasal 1320, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal. Sekarang pertanyaannya adalah, apa sebenarnya fungsi matrai di dalam surat perjanjian? Dan kenapa kita di dalam praktek sering menggunakan matrai di dalam membuat suatu perjanjian atau dokumen-dokumen tertentu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan membahasnya pada video-video saya berikutnya. Untuk itu, jangan sampai ketinggalan dengan cara subscribe dan klik tombol lonceng di bawah ini untuk mendapatkan notifikasi agar sahabat seputar hukum tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan yang menarik lainnya. Sekian untuk video kali ini dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!